Banjir luapan sungai Citarum yang merendam ribuan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung Sabtu sore mulai berangsur-surut nih Dil. Namun lebih dari seribu warga kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, dan Dayuh Kolot masih bertahan di empat lokasi pengungsian. Ya, meski banjir mulai surut, Pemkap Bandung ini menetapkan wilayahnya berstatus tanggap darurat bencana banjir. Dengan status ini, Pemkap akan menyiagakan personil dan membuat dapur umum selama tujuh hari ke depan. Untuk yang terlalu sakit, segera berkoordinasi bisa dengan tugas kesehatan dan rumah sakit. Ini dalam konteks tanggap darurat itu, pertama adalah menyelamatkan manusianya. Sekarang sudah mengungsi awal, tapi kita perhatikan, ini tidurnya tanpa alas kasur, kasur tipis lah kita belanja, besok harus ada kasur tipis.